Amma bat Subhanaka la ilmanana illa ma'allamtana innaka angta al-alimul hakim wa tuba alayna innaka angta tawaburrohim Rabbi syrahli sadari wa yasirli amri wa hlul uqadatan min lisani yafkahu qawli amin ya rabbal alamin Bapak-Ibu semuanya mari kita mulai dengan membaca doa Radhi tubillahi rabbah Wabil islami dina Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyya wa rasulah Wabimuhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi sidni ilma Wabimuhammadin nabiyya wa rasulah Bismillahillazhi la yazuru Bismillahillazhi la yazuru Bismillahillazhi M aiismihi Sei un fil arzi Say un fil arzi Fala في السماء Wa huwa al-sami'u al-alim Bismillahilladzi La yadurru ma'asmihi Shai'un fil-arzi Wa la fi'l-samai'u Wa huwa al-sami'u al-alim Wa huwa al-sami'u al-alim Bismillahilladzi Bismillahilladzi La yadurru ma'asmihi La yadurru ma'asmihi Shai'un fil-arzi Shai'un fil-arzi Wa la fi'l-samai'u Wa huwa al-sami'u al-alim Wa huwa al-sami'u al-alim Kita bersama-sama Bapak Ibu baca Kita baca tasrif Bismillahirrahmanirrahim Salatullah salamullah Ala taha rasulillah Salatullah salamullah Ala yasin habibillah Nasorah sudah menolong Yang suruh menolong Unsur tolonglah Nasron pertolongan Nasirun yang menolong Nasirun yang ditolong Nasirun ayusul Dorobah sudah memukul Yang teribu sedang memukul Ini teribu Pukullah Lata teribu Jangan pukul Dorobah pemukulan Doribun yang memukul Dorobun yang dipukul Doribayu terobuh Pantahan sudah membuka Yaftahu sedang membuka Iftah buka Malah Malah Lata 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 Jangan Buka Patah Tuhan Buka Patihun Yang membuka Patihun Yang dibuka Kunti Hayuk Tahun Samian Sudah Mendengar Ya Semang Sudah Mendengar Isma Dengarlah Lata Semang Jangan Dengar Sam Dengar Dan Dengar Basmud Yang Dengar Subih Ayuk Maut Maut Alam Sudah Sudah Mengajar Alimu Sedang Mengajar Alim Ajarlah Alimu Alimu Jangan Ajar Takliman Pengajaran Mu'alimun Yang Mengajar Mu'alamun Yang Diajah Alimu Yuh Alimu Afsada Sudah Merusakan Merusakan Yufsid Sedang Merusakan Afsid Rusak Lahlah Tufsid Jangan Dosa Ipsa Dan Merusakan Mufsid Yang Merusak Mufsid Adun Yang Dirusak Kufsid Ayuk Adun Kau Telah Sudah Berperang Yuk Kau Tiduh Sedang Berperang Kau Kau Tiduh Berperang La Tung Kau Tiduh Jangan Berperang Kitalah Berperang Kau Tiduh Yang Berperang Kau Tiduh Yang Berperang Kau Tiduh 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 Baru sedang merenungi, ya tak ada batu sedang merenungi. Tak ada batu sedang merenungi, ya tak ada batu sedang merenungi. Tak ada batu sedang merenungi, ya tak ada batu sedang merenungi, ya tak ada batu sedang merenungi. Tak ada batu sedang merenungi, ya tak ada batu sedang merenungi, ya tak ada batu sedang merenungi. Tak ada batu sedang merenungi, ya tak ada batu sedang merenungi. Tak ada batu sedang merenungi. Ustufi roh, Ustafi roh, Ustafi roh, Ustafi roh. Roda yang menolakan, Roda yang menolak, Roda yang menolak, Roda yang menolak. Baru sedang merenungi, ya tak ada batu sedang merenungi, ya tak ada batu sedang merenungi. Baru sedang merenungi, ya tak ada batu sedang merenungi. Sedang merenungi, ya tak ada batu sedang merenungi, ya tak ada batu sedang merenungi. Baru sedang merenungi, ya tak ada batu sedang merenungi, ya tak ada batu sedang merenungi. Masih pun yang menyifati, mausukun yang disifati. Usifat layusamu, kala ku sudah berkata, yang ku sedang merenungi. Baru sedang merenungi, ya tak ada batu sedang merenungi. Baru sedang merenungi, ya tak ada batu sedang merenungi. Kau lang perkataan. Kau ilun yang mengatakan. Makulun yang dikatakan. Kau ilun yang mengatakan. Baru sedang merenungi, ya tak ada batu sedang merenungi. Akulun yang mengatakan. Kau naibu sedang merenungi, ya tak ada batu sedang merenungi. hai 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 Zadda sudah menambah Zidu sedang menambah Zid tambah Lata Zid jangan tambah Zid adatan penambahan Zaidun yang menambah mazudun yang ditambah Zidah Yuzatul Afa sudah memaafkan Ya aku Usted yang maafkan Uufu maafkan Lala aku jangan mengmaafkan Afam pemaafan Afin yang memaafkan Mahu'un yang dimaafkan Ufina yu'fa Hada sudah menunjukkan Yahdi sedang menunjukkan Ihdi tunjukkanlah Lahdi jangan tunjukkan Hati yang menunjukkan Hati yang menunjukkan Mahdi yu'un yang ditunjukkan Hati yang menunjukkan Hati yang sudah merupakan Yangsa sedang merupakan Insya lupakanlah Latansa jangan lupakan Nisyanan kelupaan Nasin yang melupakan Mansi yu'un yang dilupakan Nusia Yunsa Cukup Sekarang kita lanjutkan penjelasan kita Tentang Nahu terakhir sampai Hal ya Tentang apa Tentang hal Betul Iya Terakhir kita Eh Mahf'ul mutlak Mahf'ul mutlak Mahf'ul mutlak Iya Ya Mahf'ul mutlak Hal belum 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 Oke Mahf'ul mutlak adalah apa Mahf'ul mutlak Isim yang nasob Berupa masdar Fungsinya tiga Penegas perbuatan Penjelas jumlah Penjelas jenis perbuatan Apa itu Mahf'ul mutlak? Mahf'ul mutlak atau masdar adalah Isim yang nasob Isim yang nasob Berupa masdar Masdar Yang fungsinya ada tiga Pertama bisa untuk menjelaskan Menegaskan perbuatan Atau penjelas jumlah Atau penjelas jenis perbuatan Nah contoh yang pertama Penegas perbuatan Dorobak Zaidun Dorban Dorobak Zaidun Dorban Zaid telah memukul Dengan Pukulan Yang Sebenar-benarnya Dorban artinya Dengan pukulan yang keras Yang kuat Atau yang sebenar Benarnya Dorobak Zaidun Dorban Ya ini diulang lagi Muroja'ah Takutnya Karena ada yang lupa kan Benar-benar Ustaz Dorobak Zaidun Dorban Zaid memukul Dengan sekeras-kerasnya Nah ini Dorban Ini adalah Maful mutlak Dan Maful mutlak itu Ciri-cirinya Sebelumnya disebutkan Fiilnya Dorban Ini fiilnya Wah Dorobak Dorobak Fiilnya adalah Toro Dorobak Dorobak Sudah Memukul Ya teribu Sedang memukul Idrib Pukul Lahlatan Jangan Pukul Dorban Pemukul Jadi disini Dorban ini Masdar Dari Dorobak Jadi harus dibaca Nasob Atau Fathah Akhirnya Dorobak Zaidun Dorban Dorobak Fiil Madi Zaidun Fail Dorban Maful Mutlak Yang kedua Maful Mutlak Berfungsi Sebagai penjelas Jumlah Jumlah Pekerjaan Caratnya Harus ditambah Takmar Butoh Setelahnya Contoh Dorobak Zaidun Dor Dorbatan Dorbatan Zaid memukul Dengan Sekali Pukulan Ya Kalau ada Tamar Puto Ini tandanya Menunjukkan Sekali Sekali Pukulan Kalau dua kali Dorbatan Ini Ini kalau Penjelas Jumlah Yang ketiga Penjelas Jenis Perbuatan Dorobak Zaidun Dorbal Waladi Dorobak Zaidun Dorbal Waladi Artinya apa Zaid memukul Dengan Pukulan Kecil Memukul Dengan Pukulan Anak Anak Kecil Dorobak Fi Ilmadi Zaidun Fa'il Dorobak Sebagai apa Mahful Mutlak Mahful Mutlak Alwaladi Sebagai apa Alwaladi Mutof Ilai Mutof Ilai Kalau yang Penjelas Jenis Perbuatan Ini Bisa Berupa Mutof Mutof Ilai Atau Naat Man Ut Nah ini Contoh Yang Lebih Lengkap Ini Disini Ada Yang Sebagai Taukit Yang Paling Kanan Ada Yang Sebagai Penjelas Jumlah Ada Yang Terakhir Sebagai Penjelas Jenis Perbu Watan Dorobak Zaidun Dorban Dorobak Zaidun Dorbatan Dorobak Zaidun Dorbal Waladi Nah Ini Hampir Sama Cuma Beda Artinya Nasoro Zaidun Nasron Nasoro Zaidun Nasrotan Nasoro Zaidun Nasron Sari Sari Zaid Menolong Dengan Pertolongan Yang Sebenar Benarnya Yang Kedua Zaid Menolong Dengan Sekali Pertolongan Yang Ketiga Zaid Menolong Dengan Pertolongan Yang Cepat Sari'an Sari'an Artinya Cepat Baik Nah Ini Tentang Pelajaran Minggu Atau Pertemuan Lalu Sekarang Hal 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 Adalah Isim Yang Nasop Penjelas Kondisi Perbuatan Ja'at Zaidun Rokibun 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 Zaid Datang Berkendaraan Hal Adalah Isim Yang Nasop Penjelas Kondisi Perbuatan Ja'at Zaidun Rokibun Zaid Datang Berkendaraan Hal Apa itu Hal Keterangan Kondisi Hal Arti Secara Bahasanya Adalah Kondisi Keadaan Nah Hal Adalah Isim Yang Nasop Kalau Nasop Tanda Akhirnya Apa Fathah Fungsinya Penjelas Kondisi Kondisi Apa Kondisi Perbuatan Jadi Sebelumnya Itu Ada Perbuatan Ada Fi'il Fa'il Ada Fi'il Fa'il Contoh Ja'at Zaidun Rokibun Ja'at Telah Datang Zaidun Siapa Zaid Rokibun Dengan Berkendaraan Ini Biasanya Hal itu Terbuat Dari Isim Fa'il Rokibun Ini kan Dari kata Rokabah Rokabah Kan Fi'il Madi Rokabah Atau Rokibah Sudah Berkendaraan Yarkabu Sedang Berkendaraan Nanti Isim Fa'ilnya Rokibun Yang Berkendaraan Rokibun Yang Berkendaraan Ja'at Zaidun Rokibun Zaid Datang Dengan Berkendaraan Artinya Kondisi Kedatangan Dia Itu Berkendaraan Jadi Menerangkan Kondisi Kedatangan Zaid Bisa Selain Rokibun Masian Kalau Masian Datang Dengan Jalan Kaki Ja'at Zaidun Masian Kalau Masian Berarti Jalan Jalan Kaki Kalau Rokibun Berkendaraan Baik Ja'at Sebagai Apa Fi'il Madi Zaidun Sebagai Apa Fa'il Fa'il Rokibun Sebagai Apa Hal Kalau Hal Tanda Akhirnya Apa Atau Atau Na Na Kemudian Yang Kedua Kalau Perempuan Ja'at Hindun Rokibatan Ja'at Hindun Rokibatan Artinya Apa Hindun Hindun Berkendaraan Dengan Berkendaraan Hindun Datang Dengan Berkendaraan Berkendaraan Menggunakan Menggunakan Kendaraan Nomor Tiga Ja'at Atau 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 Libani Bagus Tolong Tolibani Ini Isim Apa Isim Tas Tas Tanya Ada Akhiran Alif Nun Ani Itu Kirinya Isim Tas Tanya Rokibak 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 Ini Bagus Jadi Karena Di Sini Failnya Itu Tas Nia Isim Tas Nia Maka Halnya Juga Sama Isim Tas Tas Nia Jadi Antara Fail Dengan Hal Itu Harus Menyesuaikan Atau Namanya Sohibul Hal Pemilik Keadaan Hindun Ini Sohibul Hal Pemilik Keadaan Zaidun Juga Sama Sohibul Hal Yang Pemilik Keadaan Jaha Atau Libani Rokibak Ini Apa Artinya Dua Persis Itu Datang Dengan Pendaraan Dua Siswa Itu Datang Dengan Berkendaraan Jaha Sebagai Jaha Sebagai Fail Atau Libani Fail Fail Rokibaini Hal Iya Bagus Rokibaini Hal Kalau Hal Itu Hukumnya Nasop Kalau Di Sini Tanda Nasop Ya Bagus Karena Dia Isim Tas Terima Berikutnya Siapa Siapa Yang Mau Baca Iya Pak Ada Yang Nanya Silahkan Apa Apa Namanya Ya At At Talibani Rakibaini Itu Nggak Ada Nama 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 Mah'ul Karena Ja'anya Lazim Iya Nggak Kalau Ja'a Ini Kalau Diartikan Mah'ul Kan Objek Ya kan Kalau Objek Itu Mah'ul B Nah Ini Bukan Sebagai Objek Ja'a Apa Ata Talibani Dua Siswa Datang Datang Itu Kan Nggak Nggak Butuh Objek Ya Jadi Kalau Diartikan Ar-Rakibaini Sebagai Objek Tidak Tidak Cocok Maka Cocoknya Apa Sebagai Hal Itu Sebagai Hal Nah Hal Ini Ciri-cirinya Dia Itu Berbentuk Kata Sifat Ya Baik Itu Isim Fa'il Atau Isim Maf Maf'ul Isim Fa'il Atau Isim Maf Maf'ul Gitu Silahkan Yang mau Baca Saya Ustaz Silahkan Pak Nasiruddin Bismillahirrahmanirrahim Ja'a Atolibuna Rokibina Ya Bagus Artinya Artinya Sesua Sesua Datang Dengan Perkendaraan Iya Bagus Ja'a Sebagai Ja'a Sebagai Fi'il Atau Libuna Atau Libuna Sebagai Fa'il Rokibina Rokibina Sebagai Hal Hal Iya Bagus Ini Halnya Berubah Jamah Jamah Mudakar Mudakar Salim Iya Bagus Kalau Jamah Mudakar Salim Ini Ketika Nasop Pakainya Apa Pakainya Sweet 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 Gak Bapak Jangan lupa Silahkan Pak Abdul Hamid Ja'at Ja'at Tolibati Rokibati Atau Liba Ja'at Attau Libatu Rokibati Rokibah Rokibati Rokibatin Otin Karena Tidak Ada Al Jadi Pakai Pakai Tan Tan Artinya Apa Ja'at 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 Hal Ja'at Ja'at Kok hal Artinya Dulu Artinya Ja'at Berkendara Ja'at Datang Ja'at Datang Attau Libati Murid Siswi 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 Rokibatin Dengan Perkendara Iya Bagus Ja'at Sebagai Ja'at Penjelas Kondisi Ja'at Datang Wilmati 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 Atau Libatuh Tolibatuh Pelaku Pelaku Bagus Atau Pak Wilmati Rokibatin Penjelas Hal Ya Hal Bagus Rokibatin Hal Ini Jamak Namanya Jamak Apa ini Rokibatin Rokibatin Jama Mo'anas Ya Jama Mo'anas Salim Jama Mo'anas Salim Terkadang Hal Hal Ini Jatuh Setelah Fi'il Amr Ya Terkadang Hal Jatuh Setelah Fi'il Amr Kalau Tadi Kan Hal Yang Jatuh Setelah Fi'il Fa'il Nah Ini Setelah Fi'il Amr Izhab Rokiban Izhab Rokiban Apa Artinya Izhab Pergilah Pergilah Rokiban Pergenaraan Bergenaraan Jadi Izhab Ini Fi'il Fa'ilnya Itu Anta Fa'ilnya Anta Jadi Sohibul Halnya Adalah Anta Domirmus Iya Domirmus Tadir Anta Idhab Anta Rokiban Pergilah Kamu Rokiban Dalam Kondisi Berkendaraan Dengan Kendaraan Bisa Dengan Berkendaraan Iya Kalau Dua Orang Idhaba Idhaba Rokibaini Artinya Apa Pergilah Kalian Berdua Dengan Berkendaraan Iya Bagus Kalau Tiga Keatas Idhabu Pakai Waw Itu Lagi Pakai Waw Alif Pergilah Kalian Rokibina Dengan Berkendaraan Ini Kalau Fi'il Amr Sebelumnya Fi'il Amr Nah Sekarang Kalau Fi'il Nahi La Tadhab Rokiban Artinya Apa Jangan Pergi Berkendaraan Ya La Tadhab Rokibaini Jangan Pergi Berkendaraan Janganlah Kamu Berdua Pergi Berkendaraan La Tadhabu Rokibina Janganlah Mereka Janganlah Kalian Pergi Pergi Dengan Berkendaraan Nah Ini Kalau Fi'il Nah Jadi Terkadang Hal Itu Jatuh Setelah Fi'il Amr Atau Fi'il Kemudian Hal Ini Terkadang Berupa Kalimat Zahaba Zaidun Wahua Rokibun Perhatikan Zahaba Zaidun Wahua Rokibun Artinya Apa Telah Tergi Zaid Dan Dia Berkendaraan Dan Dia Berkendaraan Nah Disini Itu Wahua Rokibun Ini adalah Kalimat Haliyah Jumlah Haliyah Jumlah Haliyah Jadi Kalimat Ini Penjelas Kondisi Jadi Terkadang Yang namanya Hal Itu Bisa Berupa Kata Satu Kata Contohnya Disini Itu Tapi Kan Zahaba 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 Zaidun Roh Kibun Bisa Kalimatnya Seperti ini Kalau Seperti ini Berarti Halnya Hal Mufrod Hal Mufrod Itu Hal Yang Berupa Satu Kata Sunggal Berupa Satu Kata Terkadang Hal Itu Berupa Kalimat Zahaba Zaidun Wahua Rokibun Wahua Rokibun Ini adalah Kalimat Hal Kalimat Hal Zaid Pergi Dan Dia Berkendaraan Maksudnya Zaid Pergi Dalam Kondisi Berkendaraan Artinya Sama Begitu Pula Kalau Perempuan Zahabat Hindun Roh Kibatan Ini Kalau Ini Halnya Mufrod Satu Kata Kalau Berupa Kalimat Zahabat Hindun Wahia Rokibatun Wahia Roh Rokibatun Ya Contoh Lagi Zahabat Atolibani Apa Roh Rokibatani Rokibaini Rokibaini Zahabat Atolibani Kalau Kalimat Gimana Atolibani Rokibaini Wahuma 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 Kalau dua orang kan Huma Oh Rokibaini Artinya Apa Telah Pergi Telah Pergi Dua siswa Itu Dan Mereka Berkendaraan Dan Mereka Berkendaraan Berkendaraan Kalau 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 Kalimatnya Lebih pendek Berarti Zahabat Tolibani Rokibai Rokibaini Begitu Ya Contoh lagi Zahabat Zahabat Atolibuna Roh Rokibina Kalau Kalimatnya Zahabat Atolibuna Wah Wah Wahum Roh Rokibuna Rokibuna Artinya Apa Telah Pergi Siswa Siswa Para siswa Dan Mereka Berkendaraan Iya Bagus Lagi Zahabat Atolibatu Tolibatu Rokibah Tin Apa Artinya Pergi Siswa Siswa Dengan Kendaraan Berkendaraan Iya Dengan Berkendaraan Kalau Kelima Zahabat Atolibatu Wah Wahum Wahunna Rohibah Rohibah Rohibatun Wahunna Rokibatun Ya Rokibatun Ini namanya Hal Hal Mufrod Kalau ini Hal Jumlah Hal Jumlah Artinya Hal Kalimat Hal yang Berupa Kalimat Kalau Mufrod Berupa Kata Bukan Susunan Susunan Kata Artinya Artinya Sama Sarat Kalimatnya Kenapa Sarat Kalimatnya Umum Kalimatnya Harus ada Wawunya Harus ada Wawunya Seperti ini Kemudian Ada Domirnya Ada Domir yang Kembali ke Sebelumnya Kalau Wah Ini Domirnya Kembali Kembali Kemana Anta Zahabazaitun Wah Wah Rokibun Huwanya Kembali Kemana Ke Anta Bukan Ke Zaidun Kembalinya Ke Zaid Iya Ke Zaid Zahabat Hindun Wah Hiya Rokibatun Hiya Hiya Kembali Kembali Kemana Hindun Hindun Jadi Harus ada Domir yang Kembali Ke Ke Sebelumnya Ini Syarat Dari Hal Jumlah Zahabat At Tolibani Wah Huma Rokibani Huma Kembalinya Kembalinya Kemana Tolibani At Tolibani Zahabat Tolibuna Wah Hum Rokibuna Hum Kembali Ke At Tolibuna Zahabat Tolibatu Wah Huna Rokibatun Huna Kembali Tolibatun Tolibatun Jelas Ustaz Bener Ustaz Yang pertama Dahabah Zahidun Wah Rokibun Apa Rokibun Yang pasti Rokibun Bukan Nasob Bukan 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 Kalau disini Bukan Nasob Karena Yang hal itu Kalimatnya Kalau ini Ini berarti Sebagai Kobar Rokibun Kobar Wanya Moptada Rokibun Kobar Haya Moptada Rocky Batun Kobar Huma Moptada Rokibani Khobar Hum Moptada Rokibuna Kobar Huna Moptada 兩個 Batun Kobar Kalau Kalau yang tadi, Pak Ustaz, Dahabah Rokibaini. Itu Dahabah Rokibaini itu domirnya apa, Pak Ustaz? Dahabah Rokibaini mana? Yang awal, yang sebelum dihapus. Yang awal. Dahabah Rokibaini. Idhabah Rokibaini. Domirnya Antuma. Oh, iya, iya. Antuma. Idhabah Amr, ya? Iya, iya. Jadi, ciri-ciri dari hal itu jatuh setelah fiil fa'il. Nah, fiil fa'il itu bisa fiilnya berupa fiil madi. Ini kan fiil madi nih semuanya. Bisa juga fiil amr. Kalau mau fiil mudore, bisa juga. Yadhabu, contoh ya. Yadhabu Zaidun Rokibain. Bisa. Bisa juga seperti itu. Bisa juga fiil amr. Kalau fiil amr berarti Idhab Rokibain. Idhab Rokibain. Karena idhab itu sudah ada fiil dan ada fa'ilnya. Fa'ilnya Anta. Idhab Anta Rokibain. Pergilah kamu dengan berkendah ra'at. Kalau Yadhabu Zaidan, Zaidun itu tadi bosat ya? Iya, Zaidun. Kan fa'il. Bukan, bukan. Bukan naso, bukan. Bukan. Karena fa'il. Ketika ini, ketika fiil mudore. Iya. Ketika fiil mudore, tetap fa'il. Karena Yadhabu kan tidak butuh objek. Tidak butuh objek. Ustaz, itu idhabu. Kok artinya kamu, Ustaz? Kamu pergi, bukan saya. Adhabu ya? Kalau saya pergi. Kalau saya adhabu. Zahaba, yadhabu, idhab. Zahaba, yadhabu, idhab. Idhab itu alifnya itu bukan saya. Alifnya itu. Memang itu ciri-ciri fiil amr itu kan ada. Alif, ya. Alif itu. Alif yang nanti akhirnya sukun. Kalau yang alif itu, yang alif saya, artinya saya, itu adhabu. Dari kata yadhabu, lalu yaknya diganti alif jadi adhabu. Saya pergi. Terus akhirannya bukan sukun. Akhirannya dom. Adhabu, saya pergi. Kalau idhab, pergilah kamu. Jelas? Itu ikhropnya nanti di mana jumlah hal atau sebutin muptada hobar yang ujungnya terhalus? Kalau ini jumlahnya ini jumlah hal. Tapi nanti jumlah ini bisa dipreteli lagi. Dua sebagai muptada, roh kibun sebagai hobar. Berarti ngebut iropnya jumlah hal dulu gitu ya? Halun, nanti baru muptada hobar dulu. Iya, ini jumlahnya jumlah hal. Kemudian, dua muptada, roh kibun, hobar. Kalau saya gini, saya nggak bisa. Al-jumlah tu muptada hobar, pih mali nasbin, halun. Iya, itu seperti itu. Betul. Berarti hal datang nggak ngebutnya. Oke, cukup ya. Sekarang kita, apa namanya, praktek. Membaca terakhir tentang apa? Tawakidul Wudu. Tawakidul Wudu. Ini, berarti sekarang Bapu Al-Aghsal Al-Masnunah. Bapu Al-Aghsal Al-Masnunah. Bapu Al-Aghsal Al-Masnunah. Al-Aghsal Al-Masnunah. Minha Ghaslu Idil Fitri Wa Idil Abha Wa Ghaslu Ghasilil Mayiti Wal Ghaslu Li Salatil Istisqai Wal Ghaslu Wal Ghaslu Li Salatil Khusufi Wal Qusufi Wa Ghaslu Al-Kafiri Idha Aslama Wa Ghaslu Al-Majnuni Wal-Mughma Alayhi Idha Afaqa Walidhukhul Al-Masjidi Walidhukhuli Makkata Walidhukhuli Madinati Rasulillahi Sallallahu Alayhi Wassalamah Sekali lagi ya. Sekali lagi ya. Babul Aghsali Al-Masnunati Al-Aghsalu Al-Masnunatu Kasiratun Minha Ghaslu Ghaslu Idil Fitri Wa Idil Abha Wa Ghaslu Ghasilil Mayti Wal Ghaslu Li Salatil Istisqai Wal Ghaslu Li Salatil Khusufi Wal Qusufi Wa Ghaslu Ghaslu Al-Kafiri Idha Aslama Wa Ghaslu Al-Majnuni Wal Mughma Alayhi Idha Afaqo Walidhukhul Lil Masjidi Walidhukhuli Makkata Walidhukhuli Madinati Rasulillahi Sallallahu Alayhi Wassalamah Baik, sekarang diikuti Bismillahirrahmanirrahim 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 Bagul Aghsalil Masnunati Bagul Aghsalil Masnunati Al-Aghsalul Masnunatu Kathiratun Al-Aghsalul Al-Aghsalul Masnunatu kasiratun minhah minhah ghaslu idil fitri wa idil abha wa ghaslu ghasilil mayyiti wa ghaslu lissolatil istisqa'i wa ghaslu lissolatil khusufi 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 Alhamdulillah. Iza afaqo. Iza afaqo. Walidukhu lil masjidi. Walidukhu lil masjidi. Walidukhu lil masjidi. Walidukhu lil makhata. Walidukhu lil madinati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Walidukhu lil madinati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sekarang bersama-sama. Yang kompak. 1, 2, 3. Walidukhu lil masjid ul masjid ul masjid. Kasih rapun. Kasih rapun. Kasih rapun. Rutun. Minha. Bos. Had подоб selamat menikmati 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 dari paragraf saya terjemah adabun selamat menikmati kalau pakai kalau kalau kita ke Arab kadang ada selamat menikmati untuk masuk selamat menikmati selamat menikmati bab tentang bab tentang mandi menikmati menikmati mandi dan mandi dan mandi orang yang orang yang orang yang memandikan sholat 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 6 bulan wal qusufi wal qusufi dan qerhana matahari wal qusufi dan qerhana matahari aslam tapi di semandu aslam masuk aslam ia masuk wah wah goslulnajnnuni ke absorbed huadsulul majnunni dan mandi yang orang gila wal mandi walacham wal mungslul aalaihi dan orang pingsan Iza apabila Apa kok sembuh keduanya Wali Tuhulil Masjidi dan untuk masuk masjid Wali Tuhulil Masjidi dan untuk masuk masjid Wali Tuhulima kata dan untuk masuk Mekah Wali Tuhulim Adinati Rasulillahi dan untuk masuk kotanya Rasulullah Wali Tuhulim Adinati Rasulullah dan masuk kotanya Rasulullah Baik Coba Pak Fandi ada Pak Fandi Ya Saat Ya silahkan Pak Bismillahirrahmanirrahim Babul ghuslil masnunati Bab tentang mandi-mandi yang disunahkan Mandi-mandi yang disunahkan Eh ada pun mandi-mandi yang disunahkan Adalah banyak Minha Minha adalah diantaranya Ghuslu Idil Fitri Ada pun Mandi Idul Fitri Wa Idil Abha Dan Idul Abha Wa Ghuslu Ghuslu Ghusli Ghusli Maidi Dan mandi Orang yang memandikan mayat Walghuslu Lissolatil Istisqai Dan mandi Untuk sholat istisqa Walghuslu Lissolatil Khusufi Wal Khusufi Dan mandi Untuk sholat Gerhana bulan Dan gerhana matahari Wa Ghuslu Al-Kafiri Iza Aslama Dan mandi Orang kafir Apabila Telah masuk Islam Wa Ghuslu Majnun Wal Mu' Mu' Ma' Alaihi Iza Afaqo Dan mandi Orang Dan mandinya orang gila Dan orang yang pingsan Apabila Telah Sehat Ya Ya Sembuk Sehat Duhanya Waliduhulil masjidi Dan Waliduhulil Dan Masuk masjid Waliduhulil makkata Dan masuk Makkah Waliduhuli Madinati Rasulillah S.A.W. Dan masuk Kotanya Rasulullah S.A.W. Iya Muntas Bagus Selanjutnya Ibu Eli Ibu Eli Iya Bentar Matiin kipas dulu Berisik Mangga Mangga Indramayu Bismillahirrahmanirrahim Babul Aghsalil Masnunati 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 Bab Mandi-mandi Yang disunahkan Al-Aghsalil Masnunatu Kasih Ratun Mandi-mandi Yang disunahkan Ada banyak Minha Di antaranya Goslu Aidilfitri Mandi Aidilfitri Wa Idil Adha Dan Aidil Adha Wa Goslu Gosilil Mayiti Dan Mandinya Orang Yang Memandikan Mayat Wal Goslu Wal Gosli Wal Gosli Solatif Koi Dan Mandinya Untuk Solat Istisqo Wal Goslu Li Solatil Khusufi Dan Mandinya Untuk Solat Gerhana Bulan Wal Khusufi Dan Gerhana Matahari Wal Goslu Kafiri Dan Mandinya Orang Kafir Ida Aslama Apabila Sudah Masuk Islam Wal Goslu Majnun Dan Mandinya Orang Gila Wal Mandi Dan Orang Pingsan Iza Apako Apabila Sudah Sadar Keduanya Walidu Khulil Masjidi Dan Untuk Masjid Walidu Khulil Makati Dan Untuk Masuk Kota Mekah Walidu Khuli Madinati Rasul Allah Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Untuk Masuk Kota Rasul Allah Sallallahu Alayhi Wasallam Amin Ya Allah Ayo Sekarang kita Dengarkan Pak Ahmad Pelan-pelan Pelan-pelan Bismillahirrahmanirrahim Haza Babu Agsalil Masnunat Al-Agsalul Masnunat Kasirotun Minha Goslu Aydil Fitri Wa'idil Adha Wa Goslu Aghasil Mayiti Wal Goslu Li Solatil Istisqoi Wal Goslu Kusufi Wal Kusufi Wa Goslu Kafiri Iza Aslama Wa Goslu Majluni Wal Muqma Alahi Iza Apako Waliduhu Lil Masjidi Waliduhu Lil Makata Waliduhu Limadinati Rasul Allah Sallallahu Wasallam Artinya? Artinya Belum Pak Artinya Ini Dupa Ini Bab Tentang Mandi 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 Disunahkan Mandi Mandi Yang Disunahkan Yaitu Ada Banyak Di Antaranya Yaitu Mandi Idil Fitri Mandi Idil Adha Mandi Orang Yang Yang Memandikan Mandi Mandi Untuk Solat Istisqo Mandi Untuk Solat Khusuk Dan Solat Khusuk Mandi Untuk Orang Kapir Yang Telah Masuk Islam Mandinya Orang Gila Dan Orang 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 Mabok Mabok Ya Pingsan Yang Pingsan Atasnya Apabila Telah Sadar Telah Sehat Dan Memasuki Masjid Dan Memasuki Kota Maka Dan Masuk Madinatul Manawar Rasulullah Salam Iya Ustaz Ustaz Iya Boleh gak Dibacanya Begini Kalau Wali Duhul Masjid Lang Kadue Wong Kang Manjing Masjid Boleh gak Begitu Apa-apa Wali Duhul Masjid Lang Kadue Wong Kang Manjing Masjid Masa Jawanya Kadue Lang Kadue Wong Kang Manjing Masjid Duhul Itu Bukan Wong Duhul Itu Bukan Wong Pak Iya Benar Duhul Itu Artinya Masa Jawa Masuk 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 Masa Jawa Untuk Memasuki Masjid 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 Jawanya Apa Untuk Masuk Masjid 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 Budi wongkang manjing, alam masjid di Maring Masjid, kan? Wongnya dari mana? Arti Wongnya dari mana? Dombir. Nggak ada domir sini. Bapak nih orang-orang. Ini bahasa bebas, Ustaz. Iya. Itu jawa. Iya, iya. Baik, baik. Oke, sekarang kita bahas Nahusorofnya, ya. Babu sebagai apa? Khabar. Khabar. Muptadanya mana? Hazak. Hazak. Jadi ini ada yang dibuang nih. Muptadanya dibuang. Asalnya itu hazak babu. Kenapa, Ustaz? Maaf, Ustaz. Kenapa nanya? Dibuang gitu, Ustaz. Kena langsung di. Udah tingkat tinggi, Bu. Nggak ada belajar, Ibu. Nanti bang-bang aja, Manya. Ustaz mengajar ke tingkat tinggi. Iya, makanya Pak. Makanya saya nanya kalau nggak disetakan langsung hazanya atau hazihi gitu. Dari makna, Bu, maknanya. Kenapa, Pak? Maka kan disebut I, Bu. I atau. Bagi arti. Ya, hazanya dibuang. Kenapa? Karena ini judul, Bu. Kalau judul biasanya itu dia singkat aja. Jadi nggak perlu panjang-panjang. Tapi kalau kita, maaf Ustaz. Kalau kita baca harus pakai hazah, nggak? Nggak perlu. Nggak perlu ya. Semangat membahas ini susunan. Iya. Biar tahu aja. Ini asalnya ada hazah. Biar kita mengharokati domah ini. Ini tahu alasannya. Kenapa domah? Ini kan harus ada alasannya. Oh, karena dia itu khobar dari mupadah. Saya baca, Pak. Bapak, saya baca. Nanti, Pak. Kelas, udah kelas tinggi itu. Bapak nih. Kenapa tidak tanwin, Babu? Mudob. Karena dia kedudukannya sebagai mudob juga. Al-Arzali sebagai apa? Mudobile. Mudobile. Nah ini, kalau mau tahu ciri-cirinya mudob-mudobile, itu kalau ada isim, dua isim. Pertama, Nakiroh. Kedua, Makrifat. Babu. Ini kan Nakiroh. Al-Aqsal, Makrifat. Nakiroh itu tidak ada alnya. Kalau Makrifat ada alnya. Babu'l-Aqsal. 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 Kalau mudobile, tanda akhirnya apa? Asroh. Asroh atau jarh ya. Al-Masnunati sebagai apa? Na'at. Ma'at. Ma'at. Na'at atau Ma'at? Na'at. Na'at. Kalau Ma'at itu yang disifati. Disifati. Kalau ini yang menyifati. Al-Masnunati Na'at ya. Na'at itu kata sifat. Mensifati mana? Al-Aqsal. Kalau Na'at itu, I'ropnya apa? Jar. Mengikuti. Mengikuti. Manutnya. Jadi di kebetulan jar karena manutnya jar. Kebetulan jar. Jadi apa? Attawabi. Attawabi. Ya. Baik. Selanjutnya. Al-Aqsalu. Sebagai apa? Muptada. Muptada. Bagus. Al-Aqsalu sebagai muptada. Karena isim ma'rifat di awal kalimat. Jadi di atas kan Al-Aqsalih. Tapi kok di sini Al-Aqsalu? Jangan kaget. Nah itu dia. Mengenang. Mengenang. Jangan kaget. Karena kalau di atas kedudukannya sebagai muptafileh. Tapi kalau di bawah sebagai? Muptada. Muptada. Kalau muptada kan tasroh. Kalau muptada, dom. Muptada. Al-Aqsal ini muhrat atau jama'? Jama'. Jama' dari kata? Rosalun. Rosalun. Jam'nya rosalun. Rosalun. Rosalun jam'nya Ar-Ghussal. Kalau Rosalun sendiri dari kata Rosala. Isim mazdar dari Rosala. Siap. Oke. Al-Masnunatu sebagai apa? Na'at. Na'at. Na'at itu kata sifat. Nah. Ciri-ciri Na'at itu apa? Mengikuti man'ud. Ya sama. Hukumnya mengikuti man'ud. Tapi ciri-cirinya apa, Pak? Ada al. Masukkan al. Masukkan al. Enggak harus. Jadi kalau mutoh-mutoh ilaih kan ciri-cirinya na'kiroh plus ma'rifat. Tapi kalau na'at man'ud ciri-cirinya. Sejenis. Ya. Na'kiroh-na'kiroh atau ma'rifat-ma'rifat. Sejenis. Sama-sama beral ini kan al-alsalu al-masnunatu. Sama-sama ma'rifat. Nah ini maka ini ciri-ciri susunan na'at man'ud. Atau susunan man'ud na'at. Afwan Tosat mau tanya sedikit. Kenapa tidak masnunun? Kenapa tidak masnunun? Ada ta'mar butoh. Karena al-aksal ini jama taksir yang tidak berakal. Hukumnya itu mu'an. Mu'anas. Jadi ini pakenya mu'anas. Al-aksal ini kan jama taksir dari ghoslun aksar. Jama taksir itu juga dihukumi mu'an. Mu'anas. Terutama jama taksir yang tidak berakal. Kalau na'at tanda akhirnya apa? Mengikuti man'udnya. Ini man'udnya apa? Rova. Iya Rova. Maka al-masnunatu juga dong. Kasih rotun sebagai apa? Khobar. 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 Bagus. Kenapa tahu khobar? Menjelaskan mu'pada. Karena setelah mu'pada pasti ada khobar. Bagaimana cara mencari khobar? Terkadang tidak langsung setelah mu'pada langsung khobar. Contohnya ini. Al-aksalu setelahnya kan tidak langsung khobar. Bagaimana tahu ini khobar? Kasih rotun. Kenapa bukan al-masnunatu? Karena izin nakiro. Ya, ini nakiro atau selain itu? Makna kan, Ustaz? Maknanya, iya. Maknanya. Dari sisi maknanya. Yang namanya khobar itu menyempurnakan mu'pada. Menerangkan. Menerangkan atau menyempurnakan mu'pada. Kalau tidak ada khobar, maka kalimat belum sempurna. Dan biasanya kalau khobar itu cocok diletakkan kata adalah sebelumnya. Mandi-mandi yang disunakan adalah banyak. Kalau bahasa kita itu biasanya ada. Nah, kalau di pesantren itu ada kata ada pun. Kalau ada pun itu mu'pada. Kalau adalah, itu adalah khobar. Kalau bahasa Jawanya itu utawi. Utawi itu mu'pada. Kalau iku, iku itu khobar. Oh, gitu. Tadi saya baru tahu. Kalau bahasa Jawa gitu. Kalau Pak Samsu tahu. Oh, gitu ya? Iya. Makanya tadi ngomong Jawa. Iku. Iku. Utawi itu mu'pada. Atau bahasa Indonesia ada pun. Pandanya mim. Kalau ada. Kalau ada lah itu iku. Itu khobar. Iku. Iku itu khobar. Pakai khok. Tandanya khok kecil gini di atas. Kalau mu'pada mim. Mim, mu'pada khok, khobar. Iya. Baru tahu. Iya. Ini penemuan dari Sunan Wali Songo. Salah satu dari Wali Songo. Iya, bagus. Minha adalah di antaranya. Ghoslu'idil Fitri. Adapun mandi idul fitri. Minha sebagai apa? Khobar. Khobar. Khobar mu'kodam. Ya, khobar mu'kodam. Kalau ada jarmajrur di awal kalimat. Itu ciri-ciri khobar mu'kodam. Bapak Ibu. Salah satu ciri-ciri khobar mu'kodam itu ada jarmajrur di awal kalimat. Ini kan minha kan susunan apa? Jarmajrur. Jarmajrur. Min huruf jar. H ini domir. Di antaranya, H itu kembali ke mana? Mandi. Ghoslu. Mandi. Al-Aksal. Al-Aksal. Al-Aksal ini kan dihukumi mu'anas. Makanya pakai H. Di antaranya Ghoslu. Sebagai apa ini? Mu'tadamu'akhor. Mu'tadamu'akhor. Ghoslu'idi. Aidi sebagai apa? Mudah punilai. Mudah punilai. Ini juga sebagai mudah. Ini Ghoslu selain sebagai mu'tadamu'akhor. Dia juga sebagai mudah. Ghoslu'idi. Al-Fitri sebagai? Mudah punilai. Mudah punilai. Ini berarti susunan apa ini? Tiga isim digabung? Idofa. Idofa. Bagus. Ghoslu'idi. Al-Fitri. Ibunya sebagus. Ini asal kalimatnya adalah? Asal kalimatnya adalah? Ghoslu'idi'l-Fitri minha. Asal kalimatnya begitu. Mandi'idul-Fitri adalah termasuk dari sunnahan. Mandi-mandi yang disunahkan. Wa'idi. Wa sebagai? Atof. 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 Huruf Atof. Idi sebagai? Ma'tuf. Ma'tuf. Ya. Pokoknya ingat. Pegang kuat-kuat. Setelah huruf Atof. Pasti? Ma'tuf. Ma'tuf. Pertanyaannya Ma'tuf kemana? Ma'tufnya ke itu tuh. Ke Ghoslu. Kalau ke Ghoslu berarti nanti Wa'idu. 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 Yang dekat. Ma'tuf yang dekat lagi. Oh, ke Fitri, Pak Ustaz. Idi, Idi Fitri. Matufnya ke Idi. Ke Idi lagi. Ke Idi. Jadi ada yang dibuang di sini. Asalnya itu Wa Ghoslu'idil Adha. Ghoslu'nya dibuang. Sudah diwakili sebelumnya. Makanya jadinya Idi'idil Adha. Al-Adha sebagai apa? Mudha'bun Ilai. Mudha'f Ilai. Mudha'f Ilai. Ingat kalau ada Dua isim. Nakiroh plus Na'rifat. Maka itu ciri-ciri susunan apa? Ma'tuf. Ido'va. 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 Idu'l Fitri. Ido'l Adha. Ini susunan Ido'va semua. Wah. Harku'ataf. Atof. Ghoslu. Ma'tuf. Ma'tuf ke mana? Ma'tuf. Ghoslu'nya ini? Nah, Ghoslu'nya di atas. Ghoslu'nya di atas ini. Ghoslu'nya di atas ini. Ya. Ke atas ini. Karena dia Ro'va. Hanya Ghoslu. Ghosli' sebagai? Mudha'f Unilai. Mudha'f Ilai. Al-Mayiti. Mudha'f. Mudha'f Unilai. Mudha'f Ilai. Nah, ini juga sama. Ada tiga isim. Dibgabung. 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 Kuruf Atof. Al-Ghoslu. Matuf. Matuf kemana? Al-Ghoslu juga. Al-Ghoslu. Sama juga. Ini karena Ro'va sama-sama. Atof-nya ke Ro'va. Li. Salat. Jarmadur. Jarmadur. Al-Istisqoi. Mudha'f Unilai. Mudha'f Unilai. Nah, ini kan ada. Nakiroh plus Marifat. Susunan apa? Dho'va. I-Dho'va. Wa. Al-Ghoslu. Matuf. Hah? Matuf. Matuf. Mana? Itu, Selatil Istisqoi. Matuf belum ada. Matuf belum ada. Iya. Kan belum goslu. Matuf ada. Bukan Matuf. Ini Matuf ini. Iya. Jadi risalat itu kan jumlah jadi khobar lagi. Bukan jumlah. Ini Matuf. Ngikut itu, Kakak. Wal-Ghoslu. Ini Matuf ke? Goslu yang atas. Iya. Goslu yang atas ini. Di jumlah jadi khobar itu. Risalat Istisqoi. Bukan. Bukan jumlah. Ini masih Matuf. Masih Matuf. Iya. Kalau apa namanya? Jumlah. Kalau Muqtada nanti khobarnya mana? Risalat Istisqoi. Risalat Istisqoi. Artinya apa? Wal-Ghoslu. Risalat Istisqoi. Iya. Artinya? Dan mandi. Oh, bagaimana tidak? Shalat Istisqoi. Kalau diartikan, kalau dijadikan muqtada khobar tidak cocok. Dan mandi adalah untuk shalat Istisqoi. Kan tidak cocok? Dan mandi adalah untuk shalat Istisqoi. Sementara mandi banyak, Ustaz. Iya. Sementara mandi adalah banyak. Sementara mana, Pak? Ini kan masih sebagian dari mandi-mandi yang sunnah. Oh, sip. Nomor berapa ini? Yang kasih rotun dari Ustaz. Satu, dua, tiga, empat. Ini nomor empat. Nomor empat, ya. Nah, jadi masih mak? Mak tuh. Masih mak? Mak tuh. Oke. Clear, Pak? Siap. Mantap, nih, Pak. Lanjutnya. Yang orang pinter banyak ini. Iya, iya. Benar, Ustaz. Banyak pikiran. Walghoslu. Artinya, Pak? Kan mandi. Kan mandi. Kan mandi. Ini sebagai apa? Alghoslu. Mak tuf. Mak tuf juga. Sama seperti tadi, ya. Mak tufnya ke koslu. Li. Alghoslu. Solati. Alghoslufi. Mudofile. Mudofile. Ini ada. Menaki roh plus ma'rifat. Ciri-ciri apa? Dofunile. Ya, susunaki dofa. Wak. Atop. Atop. Alghoslufi. Matuf. Matufnya kemana? Khusufi. Alghoslufi. Alghoslufi. Khusufi, nih. Kenapa tidak matufnya ke koslu? Kejauhan. Kejauhan. Sudah ada kejauhan. Kan masalah kejauhan. Dari segi maknanya. Seki maknanya, ya. Kalau kejauhan enggak apa-apa. Enggak apa-apa bisa. Naik kenderaan lagi ya, Ustaz, ya. Iya. Ini maknanya enggak cocok kalau diatopkan ke ghuslu. Ya kan? Ini kan artinya apa? Dan mandi. Dan mandi untuk sholat khusuf. Dan sholat. Beranah bulan dengan apa? Gerhanah. Beranah bulan. Beranah bulan. Beranah bulan. Wa ghuslu. Mataf. 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 Kemana? Mataf. 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 Baru ke atas ini. Iya. Walaupun jauh enggak apa-apa. Ini kayaknya matku udah lewat, Ustaz. Alka. Mataf. Tidak. Tidak. Dorof. Iya. Termasuk syarat atau dorof. Aslamak. Fiil mati. Fiil mati. Bagus. Aslamat polanya Af'ala Af'ala yuf'ilu Wa ghoslu Atuf Al-Majrur Kan udah ngasih Al-Majruni Al-Majrur 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 Af'ala 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 Ilmadi Af'ala Af'ala Artinya Sembuh Ini ada alif ini Maksudnya apa Tasmiah Musana Karena dia Dua Mereka berdua Itu ada tanda alif Disini Failnya Hume Humanya kembali ke Majenun dan Muqmah Wa Li Tuhuli Almasjidi Muda penilai Wa li Tuhuli Sudah Akmak kata Ini kenapa Fathah Isim Ghoiru Mun Munsorif Isim Ghoiru Munsorif Kalau Isim Ghoiru Munsorif Ketika Jar tandanya Fathah Isim Ghoiru Munsorif Ketika rova domah Tanpa tanwin Ketika nasob fathah Tanpa tanwin Ketika jar juga fathah Tanpa tanwin Makatu Makata 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 Paham Wali Tuhuli Matinati Rasuli Mutabunilai 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 Ada berapa isim Diidofahkan Satu Dua Satu Dua Tiga Empat Ada Empat isim Diidofahkan Tuh ya Pokoknya Yang terakhir Ini yang Boleh beral Kalau sebelumnya Tidak boleh beral Dan tidak boleh Tanwin Wallahu'alam Bismillah Alhamdulillah Alhamdulillah Ada pertanyaan Sudah Cukup Sudah Semuanya Diberikan Kemudahan Diberikan Kesehatan Diberikan Keberkahan Amin Ya Rabbal Alamin Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Alla ilaha Illa antah Astaghfiruka Wa atubu Ilaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi dis